Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa, di saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri megah, sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio Dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram Naskah karya Edidosa Ide cerita, S.T.Jab Para pelaku, Petrus Urspon sebagai guna Dharma Edos sebagai Ki Umbul Desi Indah sebagai Gandu Insan sebagai Risang Janaka Nugraha sebagai Busu Dandai Wiwi sebagai Rakewatan Bambang Suryo sebagai Busu Tarai Dewi Ayu sebagai Diahno Kapala Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara Dipantu oleh Idris Apandi Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Uritno, Ari, dan sederet Bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita, Asli Suhastra Sudradara, Edi Dosa Dua orang laki-laki berbadan gembal yang baru saja menganiaya Risang Janaka Tersentak kaget Salah seorang sampai melompat mundur beberapa tindak Tiba-tiba saja mereka melihat suatu peristiwa yang sangat aneh Risang Janaka masih berdiri tegak di depan mereka Namun sekarang pemuda tampan itu menampilkan dirinya berbeda Kedua belah matanya merah membara Sementara suaranya terkekeh seperti suara perempuan Memang pada saat itu Risang Janaka sudah mulai kesurupan roh Byung Sinom Kekuatan jahat Byung Sinom beserta seluruh kesaktiannya Sudah merasuk ke dalam dirinya Orang-orang bodoh Ayo sini, maju kalian berdua Sekarang aku lawanmu Kang, jangan takut Itu hanya tipuan Dia tukang merayu gadis-gadis Menipu perempuan Sekarang dia coba-coba menipu kita dengan suara perempuan Dan tingkah laku perempuan Jangan gentar Hei, Dewa Pemikat Sukma Kau pikir aku takut setelah kamu bertingkah laku seperti orang kesurupan Hah? Kamu kesurupan demit dari mana? Hah? Akulah Byung Sinom Jika kalian benar-benar berani bertarung denganku Ayo sini Maju kalian sama-sama Ayo Jangan Kang Lebih baik kita pergi saja Kang Jangan Wah kamu ini penakut amat Jangan takut Itu hanya akal bulus Risang Janaka Jangan kena tipu Kalau dia bertingkah laku seperti perempuan Malah enak Dia tidak akan banyak bergerak Tinggal kita gebuk dua kali juga sudah kleng Ayo Cabut saja pedangmu itu Aku sudah muak dengan orang ini Macam-macam saja akalnya Kita bunuh saja dia sekalian Hei Risang Janaka Kamu jangan main-main ya Sebab kali ini kami akan menggunakan cara yang lebih kejam Jika nasibmu masih baik Barangkali Kami hanya akan melukaimu Tapi sebaliknya Jika nasibmu buruk Kemungkinan besar nyawamu akan melayang Dasar orang-orang bodoh Celaka Kang Gerakannya cepat sekali Itu lihat Pedangmu sudah direbutnya Keparat setan alas Tapi kita tidak perlu gentar dan menyerah Kita harus mampu menandingi kecepatannya Senjata macam apa ini Buatan mana pedang ini Rupanya kamu bangga sekali dengan senjatamu ini Tapi bagiku Pedang seperti ini tidak ada artinya Laki-laki bodoh Senjata perempuan seperti ini di bawah-bawah Kalian pendekar atau bukan Lihat Lihat Jika kalian tidak percaya Senjata ini lebih empuk dibandingkan lempung Lihat Kang Pedangmu di gigit patah Lihat Pasti orang ini bukan pendekar sebarangan Celaka Kang Ayo Kita harus segera pergi cepat Nanti keburu dia marah Kamu ini Kamu memang pengecut Kalau kamu mau lari Lari sana Silakan Ayo lari sana Tapi aku tidak akan rela dihina seperti ini Apapun yang terjadi Aku akan bertarung dengan orang ini Hei Risang Jadaka Siapapun generuo yang memasuki dirimu Aku tidak akan gentar Boleh 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 kamu menyombongkan diri dengan menggigit pedangku sampai patah Tapi lihat Apa yang ku genggam ini Risang Jadaka Apa itu Keris Sekarang kamu membangga-banggakan kerismu Itu keris atau pisau dapur Sudahlah Lebih baik Kalian pulang membantu istri kalian memasak di rumah Jangan keluyuran di jalan Di jalan banyak orang jahat Banyak pendekar sakti Salah-salah kalian bisa menjadi sasaran Sudah pulang sana Setan alas jahatam Akanku bunuh kau Bunuh kau Rupanya laki-laki itu sangat penasaran Dan sudah mulai nekat Dia langsung menyerang Risang Jadaka Yang sudah terasukan kesaktian maupun kejahatan Byung Sinong Keris di tangan kanannya disabutkan kiri kanan Risang Jadaka dengan tenang menghadapi setiap serangan yang datang Setelah beberapa jurus berlalu Risang Jadaka menggeram Sekarang ku balas pukulanmu Lihat Laki-laki itu terpental ke udara Kerisnya terlepas Pada saat jatuh Dia meraung dan tubuhnya terjunggal di bawah pohon Tak bergerak-gerak lagi Melihat temannya roboh Laki-laki yang satu buru-buru kabur tunggang langgang Risang Jadaka belum lagi mengurai kuda-kudanya Ketika mendadak terdengar terap puluhan ekor kuda datang Itu dia orangnya Kang Kami tidak salah lihat bukan Kang Tutup mulutmu Sekarang kamu tidak perlu bicara apa-apa lagi Ngerti? Iya Aku yang akan menyelesaikannya Hei Risang Jadaka Bersembunyi di mana saja kau selama ini Aku mencarimu ke pelosok-pelosok desa Kau pikir bisa lari dari tanggung jawabmu Tidak mungkin Tuan Bu Sutarai sudah memberikan wawenang padaku Wawenang penuh Aku diberi mandat mencarimu Dan menangkapmu Risang Jadaka Kalau perlu Karena kamu berusaha kabur atau melawan Aku juga diberi wawenang Membinasakanmu Kok ketawanya suara perempuannya Jangan-jangan Dia kesurupan Kakang Ketempelan setan Lihat saja matanya merah Diam Tidak ada yang lucu Tidak ada yang pantas ditertawakan Orang-orang bodoh Kau yang bodoh Seharusnya kamu tetap mendekam di tempat persembunyianmu Tapi mungkin juga kamu sudah bosan bersembunyi Nah Sekarang kau tidak mungkin lagi lolos Dasar orang-orang bodoh Kang! Awas Kang! Mungkin dia benar-benar kesurupan Tadi kulihatnya tidak seperti itu Kang Iya benar Kang Tadi Risang Jadaka menjadi bulan-bulanan dua orang desa Dia dipukul kesana kemari Ditendang Tadi kulihatnya tidak punya kemampuan apa-apa Bahkan sepertinya tubuhnya lembek Kok sekarang Sekarang kenapa? Kok ya sekarang tiba-tiba dia bisa Memukul seperti itu? Iya Kalian takut? Kalau kalian takut Pergi sana Pulang saja ke rumah orang tuamu Jangan jadi Begundal Begundal itu orang yang sudah biasa hidup bergelimbang kekerasan Tubuhnya harus banyak menyimpan bekas-bekas luka Suaranya harus galak seperti macan lapar Dan matanya harus melotot seperti mata sergala Kalian ini apa? Baru mendengar suara perempuan tertawa saja sudah berinsat Sudah takut Kalau kalian takut Jangan ikut campur Iya-iya Iya Kang Dasar goblok Hei Risang Jadaka Kalau kamu mau menyerahkan diri Itu akan lebih baik Artinya pekerjaanku akan menjadi lebih ringan Kamu akan segera kuikat Ku naikkan ke atas kuda Dan ku bawa menghadap kepada Tuan Busu Tarai Setelah itu Nasibmu akan ditentukan oleh Tuan Busu Tarai Bagaimana? Tikus-tikus komperan Rasakan ini Langgali dan anak buahnya segera menggembur Risang Jadaka Mereka menyerang dari berbagai jurusan Tapi Risang Jadaka melayani setiap serangan dengan tenang Suatu saat dia melompat ke udara Hingga bisa lolos dari pukulan Ataupun sabetan senjata tajam Pada saat turun Dia mengirimkan pukulan balasan Langgali terkejut Karena melihat beberapa orang anak buahnya sudah roboh Dia sendiri menjadi kejut dan ciut nyalinya Sekali lagi Risang Jadaka mengirimkan pukulan Hingga membuat dua orang begundal tersungkur kelojotan Melihat anak buahnya berjatuhan Akhirnya Langgali memutuskan untuk menyudahi pertarungan Hentikan Laik ke atas kuda Kita tinggalkan tempat ini Ayo lari semuanya Kabur semuanya Dasar tikus-tikus komperan Begundal-bekundal pengecut Kabur semuanya Semuanya kabur Masih ada satu lagi Ayo sini kamu Tidak Ini aku Kang Gandu Temanmu sendiri Aku tidak punya teman seperti kamu Kamu jelek Kepalamu botak Ayo sini Kamu juga harus dihajar Akanku puntir kepalamu sampai putus Jangan Kang Aku temanmu sendiri Masa aku mau dipukul juga Itu orang-orang itu tadi yang jahat Aku kan baik Kang Kepala satu mau dipelintir Nanti aku pakai kepala siapa lagi Ada-ada saja kamu Gandu Ayo kemari Hebat sekali Kang Tadi hebat sekali Pukulanmu seperti petir Kupingku bisa pecah Keras sekali bunyinya Duar Duar Dan orang-orang itu tadi Pada roboh kelojotan Kang Hebat sekali Kamu bersembunyi disitu sejak tadi ya Iya Kang Setelah makan kenyang Aku lalu menyusul Kulihat kamu sedang bertengkar Sama dua orang desa itu tadi Lalu aku sembunyi Di balik warung kecil itu Warungnya kosong Kang Tidak ada orangnya Mungkin penjualnya sudah pulang Tadi orang-orang berkuda itu Siapa Kang? Kalau tidak salah Pemimpinnya bernama Langgali Langgali pendekar bayaran Busutarai Iya Kalau begitu Pasti masih ada hubungannya Dengan Ratna Lumbini Iya jelas Busutarai tampaknya masih penasaran Dia menyuruh puluhan pendekar bayaran Untuk mencari aku Makanya Kang Jangan keluar dulu Sembunyi saja dulu Daripada harus berurusan Sama orang-orang seperti itu Salah-salah Kak Kang Janaka bisa ditangkap Kalau sampai ditangkap Wah Aku tidak tahu lagi Nasib apa yang akan kamu temui Kang Mau kemana Kang? Ke rumah Busutarai Jangan Kang Jangan Jangan kemana-mana Berbahaya Ya sudah Dinasehati baik-baik Tidak mau Ya sudah Maksudku kan baik Karena Bagaimanapun juga Dia temanku sendiri Mestinya ngumpet saja dulu Setelah aman Baru keluar Lah kok malah mau ke rumah Busutarai Itu kan nantang namanya Boleh saja Mau nantang Busutarai Tapi harus berani mati Kalau masih pengen hidup Masih doa nasi sambal Ya lebih baik Janganlah Percuma Sayangi diri sendiri Nyawa tidak ada yang jual Benar tidak? Benar Mana ada orang jual nyawa ya? Loh Kang Kukira sudah pergi Kukir Benar juga usulmu ganduh Nasihatku ada banyak Memang sebaiknya aku cari tempat yang aman Untuk sementara Aku mau sembunyi dulu ya Nah begitu Nurut kalau dinasehati sama si Mbah Kan jadi semuanya baik Iya kan? Iya Mbah Gundul Oh iya Kang Aku tahu Ada tempat yang aman Sebuah gubuk reot Di pinggir kota Ayo Kang Kita lihat ke sana Ayo Akhirnya mereka pergi meninggalkan pasar yang mulai sepi Gandu sebagai penunjuk jalan Nah bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar Ikuti terus serial Sandiwara Radio ini Borobudur Dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax